Untuk dapat menjaga perdamaian di dunia dengan efektif, Superman membutuhkan pasukan yang memiliki kekuatan fisik yang nyaris setara dengan dirinya. Superman memerintahkan Lex Luthor untuk membuat pil super yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia biasa agar dapat setara dengan manusia super lainnya. Menurut Superman, Lex sebenarnya sudah nyaris menciptakan pil super ini sebelum Metropolis dihancurkan oleh The Joker. Superman memberikan teknologi Krypton kepada Luthor untuk membantu mempercepat proses pembuatan pil super ini. Dengan pil super buatan Luthor ini, Superman akhirnya berhasil memiliki pasukan supernya. Agar Batman dan kawan-kawan dapat melawan rezim Superman secara setara, Batman membutuhkan sampel dari pil super ini. Jelas saja Batman membutuhkan pil ini kalau dia ingin menghentikan Superman. Boro-boro menghentikan, melukai Superman dengan pukulannya saja Batman tidak bisa. Yang ada, tangan Batman malah hancur setelah memukul Superman. Green Arrow mengorbankan dirinya untuk dapat mencuri satu pil super milik Superman di Fortress of Solitude. Pengorbanan yang tidak sia-sia karena Batman pada akhirnya berhasil menggenggam pil super ini di tangannya. Dengan satu pil super yang berhasil didapatkan ini, Batman menganalisa komponen dari pil ini di Blood Cave-nya. Analisa komponen pil super ini lalu dikirim oleh Batman ke Oracle dan selanjutnya diduplikat. Setelah mengkonsumsi pil super ini, Batman dapat mengalahkan Superman dengan mudah. Bahkan sebenarnya Batman bisa membunuh Superman jika dia memang ingin melakukannya. Pil super ini memang sakit dan dapat memberikan kesempatan bagi Batman dan kawan-kawannya untuk melawan rezim Superman yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Tapi, bukan berarti bahwa pil ini sempurna. Walaupun telah mengkonsumsi pil ini, Black Canary masih tetap terbunuh setelah heat vision Superman menembus tubuhnya. Yang berarti bahwa walaupun kekuatan fisik para orang yang mengkonsumsi pil ini meningkat, tetap saja dapat dibunuh dengan mudah oleh Superman dengan heat vision-nya. Mengkonsumsi pil super ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan fisik orang yang mengkonsumsinya, tetapi juga mempercepat penyebaran dan infeksi sel kanker yang ada di tubuh orang tersebut. Seperti yang terjadi pada Jim Gordon. Mengkonsumsi pil super ini secara berlebihan juga tidak baik bagi tubuh seorang manusia biasa. Rene Montoya adalah satu-satunya orang yang pernah overdosis pil ini setelah dia depresi dan ingin membunuh Superman. Dia mengkonsumsi banyak pil super agar dapat membunuh Superman. Overdosis pil super ini membuat Rene Montoya menjadi kekar dan terlihat dengan jelas bahwa pil ini mengalir di nadinya. Tidak bertahan lama, Rene Montoya terkena serangan jantung setelah tubuhnya tidak dapat menahan banyaknya pil super yang bersirkulasi di tubuhnya. Ya, itu dia pembahasan tentang pil super yang muncul di komik dan video game Injustice Gods Among Us. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik DC dan Marvel lainnya, kalian bisa cek channel saya. Cek juga video-video berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.